Pemirsa diterjang hujan deras disertai angin kencang, rekapitulasi suara di kecamatan Cermagresik terpaksa ditunda. Badai merusak tenda ruang tunggu serta menggendangi ruang rekapitulasi suara hasil pemilu 2024. Inilah kondisi tenda ruang tunggu dan gedung untuk rekapitulasi suara pemilu 2024 di sanggar kegiatan belajar Cerme yang porak-poranda diterjang hujan deras disertai angin kencang. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan PPK Cerme terpaksa menghentikan aktivitas rekapitulasi suara selama hampir satu jam akibat sebagian ruang rekapitulasi suara terendam air. Antisipasi kerusakan surat dan kotak suara, petugas PPK memindahkan aktivitas rekapitulasi. Hujan deras disertai angin memporak-porandakan tenda dan memecahkan atap asbes tempat penyimpanan kotak suara. Tadi memang hujannya terlalu beras surat hujannya dan tempat rekap tadi itu banjir. Makanya kita pending dulu tadi satu jam, setelah itu kita relokasi tempat ganti untuk penghitungan ulang. Saat berjaga dengan TNI, dengan PORI, dengan sikapnya mengamankan kotak-kotak suara itu kita relokasi ke gedung sebelah. Alhamdulillah dengan kesiap jagaan anggota kita, kotak suara masih aman. Bisa kita amankan, tidak ada yang kebaksaan maupun kerusakan. Antisipasi kerusakan, petugas memindahkan kotak dan surat suara ke gedung sebelah yang bebas dari kebocoran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, AINews, melaporkan.